Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajibanjar kembali bersama saya diutak atik segala macam hal dalam dunia hidup dan kehidupan termasuk hobi saya tentang elektronik dan komputer ya sahabat-sahabat di samping saya berbagi berbagai macam hal pembelajaran yang lain saya juga hobi elektronik hobi komputer dan kali ini saya akan berbagi proses perakitan CPU core core isipen ya core isipen berapa ini saya lupa nih kita lihat berapa tipenya ah isipen 4790 isipen 4790 di apa bisa dilihat 3,6 Ghz ya bisa terlihat ya Oke bisa terlihat bisa tidak enggak bisa dipokus di kita bisa dipokus ya Oke lihat aja di bawah sini nanti gimana Oke sahabat Nah kita akan merakit ini jadi core isipen ini yang belum versi K ya belum belum lagi masih 3,6 Ghz ekor sipen Intel core isipen baik sahabat kita ikuti proses perakitannya ini saya akan merakitnya masanya ke mainboard mainboard ini mainboard biostar biostar di beberapa nih Oke LGA 11 LGA 1150 saya matikan tuh lampunya kurau fokus nah kalau gini kayaknya fokus ini dia biostar nah dapat ikuti langkah-langkah proses pemasangannya kita arahkan ke mainboardnya mudah-mudahan bisa terlihat ya ini dia kita dekatkan sedikit lagi apakah bisa nah yang pertama sahabat kita pastikan dulu chipnya ini bersih karena ini bukas ya copotan kalau sudah bersih langsung aja kita pasang caranya tinggal kita buka kait ini ini ada kaitnya kait pengunci CPU nya nah lalu kita pastikan sayapnya ini harus pas disini ada lubang-lubang kecil yang harus pas masuk ke soketnya kita letakkan kalaunya tidak pas dia akan susah untuk masuk ya nah sudah pas berarti dan kita bisa menutupnya perlahan kita masukkan ke bautnya disini lubang soketnya lalu kita tutup lagi seperti semula nah langkah berikutnya adalah kita siapkan funnya pannya ini 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 yang mudah patah ini sahabat-sahabat saya suka yang pakai baut sebenarnya cuman karena yang tersedia yang pakai tombol tromol seperti ini yang agak berbahaya sekali menurut saya mudah patah kalau patah kita gagal ya meratiknya kita lanjutkan di lain kesempatan Oke saya coba dengan sangat hati-hati dan yang paling penting adalah silikon silikon untuk menyalurkan tanas ke fan ini ya untuk menghubungkan aliran panasnya kita harus menggunakan pasta silikon kita berisi cukupnya asalkan ada saja jangan banyak-banyak kalau banyak malah meluber ke bagian lain bisa konslet nah kalau sudah seperti itu kita tinggal me ini tinggal saya memasang fan nya dengan hati-hati karena ini menggunakan ini agak susah ya saya kurang familiar menggunakan fan bautnya seperti ini oke ini mungkin di diapakan ya saya juga kurang bisa ini dimana dimana letak menekannya Oh begini Oh iya jadi diputar seperti ini dulu nanti kita tekan jadi diputar ke kiri dulu habis ke kiri kita tarik semuanya harus sama nanti kalau sudah masuk baru kita tekan dan kita putar ke kanan gitu ya Oke mudah-mudahan bisa ini saya paling malas kalau memasang fan nya yang jenis seperti ini paling sukar bagi saya pakai palingnya paling repot lah gitu ya Oke kita coba pasang di mana ya supaya kabelnya agak jauh mengutar gini Nah kita coba akan pasang mudah-mudahan pas kita tekan dulu susah juga ya sahabat soalnya ini mengenakan lubangnya ini yang susah bagi saya nah kita harus memasukkan lubangnya semua dulu susah juga ya oke sahabat saya kurang familiar memasang ini ya jadi kita harus cari tempat posisi untuk bisa menekan oke atau diputar dulu gini Oh iya diputar dulu nanti diputar balik lagi oke salah ya saya jadi putar dulu ke sini nanti bahwa kalau mau mengunci diputar balik lalu ditekan gitu ya Nah ini untuk menekan ke dalam Aduh ya repot juga ini nah gitu ya sahabat nah ternyata memasangnya gampang-gampang susah hehehe gampang-gampang susah sahabat nah sudah kuat ya oke kita akan copot lagi mantap sudah dan ya tidak bergerak pastikan untuk benar-benar eh nge-press ya di atas prosesornya dan pas tak pendingin tadi menyentuh kalau bisa secara keseluruhan tapi kita tadi menempelkannya ya agak menempuk ya tidak apa-apa yang penting ada nyambung ke bagian sini yang penting ada yang menghubungkan antara prosesor ke penyalur panas nah kalau sudah sahabat kita tinggal pasang ke ke casing kita akan pasang ke casing ya oke ini ada casing tapi ada mainboardnya apa ya ini bandboard apa ya H61 ya H61 jadi saya copot saja ini karena H61 ini tidak ada USB 3.0 nya USB 3.0 nya jadi maunya saya itu dicopot ganti dengan yang ini nah oh oh di sini kalau ada yang nah di sini di sini di sini di sini di sini nah ini dia ini h61 mereknya bordeauxer bordeauxer bagus ya lumayan saingannya juga juga dengan biostar sekarang akan saya pasang dulu ininya kita ganti panel belakangnya sudah itu sudah kita pasang ya pasang aja enaknya masangnya gini beringkat Oke ini supaya jangan lupa ini kita pasang dulu soket ke kabel apa namanya kita berlintir aja supaya tidak terlalu panjang nah jadinya kan saya pasang ya dipelintir nah sudah aman kipasnya ini kipasnya kok goyang Oke aman terpasang Bismillahirrahmanirrahim oke oke oh terbang dia bautnya hehehe jadinya tinggal berapa mana lagi oh disini kita maju kan saya lihat lobangnya selamat menikmati oke sahabat saya ambil sini terusnya kita lihat oh itu belum masuk sabar disini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah sahabat sudah selesai kita tinggal masukkan kabel-kabelnya yang pertama dulu harus kita masukkan kabel ke tempat pinnya ini tempat pinnya ini ke sini dan tidak boleh terbalik saya pernah terbalik ya kalau ini masuknya susah berarti terbalik dan jika terbalik ya tercuma ya akan goba terakitannya sama ini juga tidak boleh terbalik yang perlu kita lihat ini adalah ini kaitnya ini harus pas tersambung ke kait yang disini oke kita pasang aja ini power supply nya power supply lama sekali ya sahabat power supply build up ini build up miripnya hp oke mic nya hp ya 300 watt ya ini 300 watt oke nah sudah terpasang semua power sudah terpasang kita tinggal pasangkan bagian panel kontrolnya nah bagian panel kontrolnya saya lupa juga nih dimana kita harus lihat dulu keterangannya jumper panel nah jumper panel yang ini sahabat nih jumper panelnya yang ini kita lihat lagi iya atau jumper panelnya ya gini oke nah masuk usb nya tidak nyampe kabel usb tidak nyampe yang punya casing ini ini casing akser ya casing akser yang mesinnya itu panjang sampai kesini ada sisi sudah jumper sudah terpasang audionya mana audio tidak ada yang ada cuman speaker oke speaker nya kita pasang dimana speaker nya oh ini dia speaker nya speaker untuk bunyi beb sudah habis itu yaudah selesai tinggal kita pasang oh iya ram nah ram yang digunakan adalah DDR3 DDR3 sahabat ini dia kita akan pasang ram DDR3 arah mana panjang pendeknya kalau kebalik kita bisa masuk disini ya oke nah itu dia dan kita tekan dan kita tekan satu-satu ya sebelah ujung satu pangkal satu dulu baru sebelahnya lagi memastikan sudah rapat oke sudah RAM sudah terpasang kipas sudah terpasang power kabel sudah terpasang semua speaker sudah dipasang panel kontrol sudah terpasang yang lain-lainnya tinggal apa lagi ya oke berarti ini tinggal harddisk harddisk ya sahabat ya oke saya mikir nih harddisk mana yang mau kita copot oke saya akan ambil harddisk isi dulu ya oke oke kita bukar dulu harddisknya tinggal harddisk aja lagi kan kita copot dulu tempat harddisknya oke gerita api mau lewat saya mau ambil harddisk yang ini aja nih disini kan ada harddisk nih yang kemarin dipakai aja yang bagus yang pasti bagus gimana pasangannya saya lupa tadi kok gini ya ini ada harddisk 500 GB 500 GB satunya lagi saya mau ambil satunya lagi yang di bawah ini berapa GB atau biar satu aja dulu biar coba aja dua-duanya ya yang ini siget harddisknya harddisknya berapa GB 500 GB juga ini 500 oke ini 500 GB saya pasang ini nija dulu ya oke gimana ini nija dulu ya oh ini nija ini nija ini nija ini nija Satunya biar saya pasang juga kan Biar jadi satu tera Nah ini 500 500 1 tera ya Oke kita akan pasang Kesini Oke Dan bisa ini berat Gerat jadinya gerat Kita Baringkan saya biar aman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke kita pasang ada dua baut Saya tak lihat Terima kasih Oke Oke buatnya sahabat kayak gak gigit gitu ya Kayak gak gigit ya Tapi kuat aja Bahkan dicopet dengan tangan juga bisa Kayaknya bukan bautnya yang asli ini sahabat Ini bukan baut aslinya Ada satu yang menggigit jadi biar cukup kuat ya Nah sahabat kita tinggal pasalkan Nah sahabat kita tinggal pasalkan Eh ininya Ke bagian mana yang mau kita sambung Nah ini untuk soket power harddisk nya ada dua Terima kasih Dengan satu jalur Dengan satu jalur Seperti ini saja Karena kabarnya ini Lumayan besar Habis itu kita lihat ini Harbi satu Kita pasang ke satu Satu Saya tak lihat lagi Kita gunakan kacauan besar lagi Satunya dari sini Dari yang paling bawah Nah gitu ya Nah kita tinggal pasang power harddisk nya Seperti ini Nah yang lainnya nanti menyusul ke yang sebelahnya Bisa menggunakan yang satunya yang ini lagi Terlalu dekat ya kabelnya Dia agak susah untuk memasang Kita pindah ke atas saja Begini Berarti ini yang kita pasang Yang setelah salah dulu Jadi hadis kedua nanti bisa masuk Nah Hadis yang kedua nanti yang ini Tuh ya Oke tapi hadis kedua Biar kita tidak usah pasang dulu Biar satu dulu Nanti kita tes lagi Harddisk yang satunya Ini apa lagi ya Sahabat Harddisk sudah Terpasang Kabel data sudah terpasang Kabel data harddisk Oke Oh iya PGA satu lagi Ini dia PGA Sebenarnya kalau tidak menggunakan PGA bisa Tapi tidak bisa untuk main game Nah bawaan dari mainboard ada PGA nya Ada juga HDMI nya Tapi Bawaan dari mainboard itu Paling RAM PGA nya Cuman Ya 220 atau berapa GB Itu tidak besar Jadi kita perlu tambahan Ini Dan ini RAM nya DDR3 Untuk PGA nya ini 2 GB Untuk ini ya Oke akan saya pasang Disini Kita buka dulu Baru kita masukkan Masukkan Pastikan masuk ya Ini agak susah Masukkan Sekarang soketnya kencang Karena belum pernah Dipakai soket 3A mungkin Sudah selesai semua sahabat tinggal kita Memasang lampu Kalau diproker lampu Dan kipas tambahan Ini sudah siap untuk dihidupkan Sahabat-sahabat Dan kita akan coba untuk memasangnya ke sana Saya akan gantikan Posisi dari CPU itu Dengan yang ini Layarnya itu Oke sahabat Ikuti Bagaimana Hasilnya Dari perakitan CPU core Isipun ini Hasilnya bagaimana Hard disk sudah ada window nya Tapi saya masih Ragu apakah window nya bisa support dengan Rumah barunya Oke ya Window nya window 8 Tapi belum tahu apakah ini cocok Kemarin kalau kesini cocok ya Tidak tahu window nya di hard disk ini Apakah cocok atau tidak Kalau tidak cocok Kita install ulang Oke sahabat Ikuti Langkah selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh